Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warahatul ambiya Terus bagaimana habaib? Bukan warahatul ambiya Al-ulama warahatul ambiya bukan habaib Bidakun Al-ulama warahatul ambiya bukan habaib Inti ngikuti Al-Quran tapi gak ngikuti habaib, ahl-baithin nabi Inti juga sesat Jadi fadilahnya mereka ahl-baith itu bukan karena penghuntusan Itu karena nas, Al-Quran dan nas hadith Yang mengingkari fadha'il ahl-baith berarti mengingkari nas Bisa kufur Nah iya, kalau kamu gak tau rasanya kan Ini manis atau gak apa, pahit Namanya kalau ngomongnya pake mereka-reka Quran dijelaskan sampe mereka-reka Kalau rasulat hatta kamu anakku Bukan lagi juri, iya Luka kalian kesana Ini berapa Belum tentu nyambung sudah mengklaim Ini yang duriahnya Habait Apa Ahl-baith aja Dan ahl-baith itu saya dapat Saya dari dulu waktu fadha'il ahl-baith itu penerus Mau lihat Penerus itu ahl-baith itu serumah iman Jadi satu iman itu satu rumah Iman bukan nasab Bahkan dikatakan Dikatakan sahabat Hukum itu kalau bertanya lebih banyak di sahabat tau daripada keluarga Karena di lapang Kamu tanya aja sama Hekel Hekel ada acara apa gak tau Tanya sama Pak Curi apa tau ya Saya kalau di surat layar dulu tanya anaknya gak tau Tanya Pak Yusuf sekretaris Tau Dan itu makanya Anak yang meninggal Ditinggal meninggal Orang tuanya meninggal Kalau kamu masih mau hikmat Kamu harus sering menantangi sahabat orang tuamu Karena banyak di situ mungkin sesuatu yang tidak disampaikan sama keluarga Kita kalau sudah paham itu bisa kita kaitkan kemana-mana Kesini bisa, kesini bisa Nah jadi ahl-baith itu Ada riwayatnya Salman Afarisi ini mau diambil oleh ansur Masukkan ke golongannya Bahwanya disini Aku yang ngambil Tak jadikan alibet Kenapa dia orang Orang mana tuh Orang apa namanya Turki atau orang apa Bukan Arab Tapi karena hikmat dan keilmuannya Jadi ahl-baith itu Grup sama-sama serumah dengan rumah Tuhan Jadi bisa Seperti sekarang aja Di Sulu itu banyak ngangkat orang biasa Dia prestasi Jadi ternamakan keluarganya diberi gelar Seperti di Petrus itu Di Inggris itu dikasih dia keluar ke kerajaan Karena prestasi dalam bidang seni Di situ Jadi istilahnya Nasab itu Di Quran juga ada Kalau sudah ditiap Sang-sangkala Nasab itu juga berlaku Kamu kalau tanya Kenapa orang itu Nggak melihat di Quran Kamu sudah membaca semua Kan sudah membaca orang itu Kok nggak kelihatan itu Dalil-dalil itu Atau-tau dalil Dia nyambungnya kemana Ini nggak tahu Kenapa Nih Melihat Quran itu Supaya dapat petunjuk Itu pakai apa Orang mau baca Quran Negan Quran pakai apa Hudu ya Lihat 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 Tidak tersentuh Tidak tersentuh Kalau tidak dengan hati yang Bersih Jadi banyak yang Nggak nyentuh Kalau nggak nyentuh Nggak merasa Kalau nggak merasa Nggak tahu ini pahit apa manis Saya masih Abangnya Abangnya Tidak akan meninggalkan Tidak akan meninggalkan Nah iya Kalau kamu nggak tahu Rasanya Ini manis Apa nggak apa Pahit Namanya Kalau ngomongnya Pakai mereka Karya kakur'an Dijelaskan sampai mereka Reh